Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin nasra'inu ala umur dunia wa din Wa ala alih wasabi azmain amma ba'ru Pertama, saya mau mengucapkan Banyak terima kasih kepada Kemenristek Dikti Yang sudah memberikan biaya Hibah kepada kami untuk melakukan Skema penelitian dosen pemula Yaitu dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Tim Pendamping Keluarga Atau TPK Dalam meninggalkan pengetahuan keluarga Dengan stunting di Puskesma Selawisari Kabupaten Tasik Malaya Adapun tim peneliti pada penelitian ini Yaitu Ketua Nipta Hufala Dengan niden 04-17-04-9202 Adapun anggota yaitu Nina Pamela Sari Dengan niden 04-300-47703 Kami adalah dosen keperawatan Di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sumadiah Tasik Malaya Ada pun latar belakang Yang melatar belakangi pada penelitian kami Yaitu stunting merupakan salah satu indikator Kekurangan gizi kronis Akibat ketidakcukupan asupan makanan Dalam waktu yang lama Kualitas pangan yang buruk Sehingga meningkatnya morbiditas Serta terjadinya peningkatan tinggi badan Yang tidak sesuai dengan umurnya Kemudian pada umumnya Masalah pertumbuhan linier pada balita Ini sering diabaikan Karena masih dianggap normal Asalkan berat badan anak Itu telah memenuhi standar Kemudian Menurut beberapa penelitian Stunting berkaitan dengan penelitian risiko kesakitan Dan kematian Serta terhambatnya pertumbuhan Kemampuan motorik dan mental Selanjutnya Salah satu upaya yang dilakukan Untuk mempercepat mengatasi Permasalahan stunting Yaitu dengan pembentukan Kelompok Tim Pendamping Keluarga Atau TPK Bertujuan sebagai langkah preventif Dalam mengatasi permasalahan stunting Di Indonesia Ada pun penelitian selanjutnya Yaitu Mengatakan pengetahuan merupakan Hal penting Untuk mengubah perilaku seseorang Dalam kesehatan Ada pun tujuan dalam penelitian kami Yaitu Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Tim Pendamping Keluarga Dalam meningkatkan pengetahuan keluarga Dengan stunting Ada pun novelty Dalam penelitian kami Yaitu Atau kebaruan Dalam penelitian kami Di antaranya Metode yang kami gunakan Dalam penelitian ini Adalah Kuantitatif Yaitu dengan Metode kuasi Experimental Design Kemudian terdiri dari Dua grup Yaitu yang pertama Ada pre-test dan post-test Dengan menggunakan Control group Yang satu Diberikan intervensi Dan yang satu lagi Dikontrol Kemudian Sample dalam penelitian ini Lebih luas Yaitu Sebanyak 54 responden Dengan teknik Random sampling Pada masing-masing Kelompok Ada pun metode penelitian Ada pun metode penelitian Metode yang digunakan Dalam penelitian ini Yaitu Metode kuantitatif Dengan menggunakan Metode kuasi Experimental Design Terdiri dua Grup Yang dilakukan pre-test Dan post-test Dengan menggunakan Control group Populasi Populasi dalam penelitian ini Adalah seluruh keluarga Yang memiliki Anak stunting Sebanyak 278 orang Sample dalam penelitian ini Sebanyak 54 responden Dengan teknik Random sampling Pada masing-masing Kelompok Untuk hasil penelitian Hasil penelitian Uji statistik Pada penelitian ini Menunjukkan nilai Yang signifikan Yaitu 0,000 Diatikan bahwa Lebih kurang dari 0,05 Maka Pada penelitian ini Dapat disimpulkan Bahwa Hipotesis diterima Dengan demikian Dapat dikatakan Bahwa Ada perbedaan Yang signifikan Atau dengan kata lain Ada pengaruh Penggunaan metode Tim pendamping Keluarga Dengan yang Tidak dilakukan Ada pun untuk Kesimpulan Kesimpulan pada penelitian ini Penelitian Stunting Ini penting Untuk terus diteliti Dan ditindak lanjuti Demi terwujudnya Generasi yang sehat Untuk saran Pada penelitian ini Yaitu diharapkan Penelitian Selanjutnya Meneliti lebih luas Terkait dengan Penguatan desa Atau Kelurahan Tentang Pencegahan Stunting Dengan pendekatan Keluarga Dan TPK Kemudian Disarankan Untuk menambah Tim TPK Untuk memudahkan Dan meratanya Informasi kepada Keluarga Stunting Ada pun luaran Pada penelitian ini Yaitu Pertama ada Publikasi artikel Jurnal ini Yang Statusnya sudah Akseptif Di Jurnal Health Care Nursing Jurnal Terindeks Sinta 5 Yang kedua Adalah HKI Yaitu Tentang Poster Edukasi Stunting Yang sudah terbit Ada pun Untuk Dokumentasi Penelitian Ini Mulai dari Memberikan Sosialisasi Kemudian Melakukan Penelitian Dan memberikan Edukasi Kepada Keluarga Dengan Balita Stunting Terima kasih Itu Yang bisa saya sampaikan Pada Kesempatan Kali ini Sekali lagi Terima kasih Mudah-mudahan Ada manfaatnya Bila bisa Bilhak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih